Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Sobat Ternak Dimanapun Anda berada Semoga sehat selalu Salam Satu Wabi Salam Ngarit Oke di video kali ini kami akan sharing-sharing ya Di kandang kami Di kandang Arismania Sapi Nah Di video kali ini Kami akan sharing-sharing Tentang Pembuangan Untuk kotoran sapi Di kandang kami ya Nah ini untuk di kandang kami Nah jadi untuk kotorannya ini Setiap sore dibersihkan Nah ini kotoran sapi Jadi untuk di sore hari Kandang kami Sabinya Dimandikan Kemudian yang kedua untuk alasnya Ini dibersihkan untuk Setiap sore Jadi untuk airnya ini terhubung ke pralon ini ya Dua pralon ini Dan untuk kotorannya nanti Ini akan kami masukkan ke dalam sumur ini Nah ini Untuk kotoran sapi Dan air maupun kencing akan masuk ke sini ya Nah ini terhubung dengan Pralon tadi yang menghubungkan ke dalam kandang ya ini Ini untuk pralonnya Dan untuk lubangnya ini ada dua Satu dua Satu dua Nah ini pralon ini akan masuk ke sini Nah kesini ya teman-teman Nah ini karena ini belum sore hari ya Belum saya masukkan ke sini Nanti kalau di sore hari Semua kotoran akan masuk Saya buang ke sini Nah ini namanya ini sumur biogas Ini sumurnya Nanti kalau sudah Ada kotorannya nanti saya akan Semprot dengan air ya Sampai hancur saya putar-putar dengan besi Nah sesudah Kotorannya hancur menjadi cair ya Cair Menjadi cair Maka akan mengalir ke sini Bumi mengalir ke sini Oke kemudian mengalir ke sini Nah Ke sini Nah dari sini akan masuk ke lubang Gendongan besar Nah ini Gendongan besar ini Nah ini atasnya ya ini Nah ini di bawahnya ini Ada gendongan besar Sekitar dua meter kali dua meter Jadi untuk kedalamannya dua meter Dan bentuknya seperti ini ya Seperti ini Bundar seperti ini Nah itu Lebarnya juga Dua kali dua Nah dari kotoran maupun Kencing segala air akan masuk ke gendongan sini Nah setelah ke gendongan sini Maka akan jadi biogas Menjadi biogas Nah seperti ini Ini adalah stop kran untuk menutup atau Membuka Biogasnya Nah kalau seperti ini Ini kami tutup Nah kalau seperti ini Berarti ini tidak terbuka untuk biogasnya Ini untuk pralonnya ini Jadi pralon ini menuju ke dapur Nah itu tempat kompor Kompornya saja ini Menuju kompor yang di dapur Nah setelah ini Akan menjadi air Menjadi air dan tidak Sudah ada gasnya lagi Maka akan mengalir ke sini Nah kalau sudah mengalir ke sini Itu Tinggal air ya ini Nah ini Tinggal air akan keluar ke situ Nah jadi di ujung sini ada pralon Pada pralon yang Menuju ke sini ya Jadi pembuangannya nanti akan Jadi air Bila sudah tidak ada gasnya Nah seperti itu Sobat Mania Untuk pembuangan kotoran di Kandang sapi kami Di kandang aris mania sapi Menjadi biogas Nah oke sobat mania Oke sobat ternak Sekian dulu Video kali ini dari Kandang kami Dari kandang aris mania sapi Sekian Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video